Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan wisata kuliner yang ada di Prigen Pasuruan Di samping sawah berviewkan gunung dan juga banyak peponan Sehingga suasananya sangat sadu Ini saya berada di depan pasar kepulungan gempol arah dari Surabaya menuju arah Malang Setelah melalui pasar ini, kita ambil jalur yang kanan ya Dan terlihat di sebelah kanan depan ini ada wisata transit air panas Kepulungan yang pernah saya review update terbarunya buat teman-teman Untuk menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini Tidak terasa di daerah Prigen sekitarnya sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman Mulai wisata, kafe, kuliner sampai ke penginapannya Bahkan bukan hanya di sekitaran Prigen, melainkan sekitaran Pasuruan Yang terbaru di Pasuruan, kemarin saya mereviewkan kondisi tergini alun-alun Pasuruan Jadi di sana ada penambahan lampu sorot ke lantai di bagian tengah Teman-teman lebih jelasnya bisa menonton reviewnya Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini Pertemu pertigaan, kita lanjut belok ke kanan dan kita melalui jalan cor seperti ini Jalan ini menuju arah gudang garam dan juga bisa menuju area trawas Jadi sudah pernah saya review full ya Mulai dari pasar kepulungan sampai area trawas Enaknya melalui jalan ini, jalannya tidak ada yang menanjak tajam dan medan jalannya cukup lebar Walaupun teman-teman membawa mobil artinya cukup Dan buat teman-teman yang ada pengalaman berkunjung ke daerah trawas Bisa berbagi pengalaman di kolom komentar lebih suka melalui jalan yang mana Melalui jalan mojosari, jurang ampel, ataukah pihak gudang garam seperti ini Nah teman-teman bisa menceritakannya di kolom komentar Atau teman-teman yang ada request di sekitaran daerah preken pasuruan, trawas pacat, atau di sekitaran mojokerto Bisa juga mencantumkan di kolom komentar Insya Allah saat saya ada waktu longkarakan, saya reviewkan buat teman-teman Apalagi yang di requestkan adalah tempat hits terbaru di sekitaran Sidorjo, Mojokerto, Pasuruan Jadi saya lebih fokus ke daerah Sidorjo, Mojokerto, Pasuruan, Batu, Malang untuk saat ini ya Tetapi bukan hanya 4 daerah tersebut yang saya review Melainkan masih ada beberapa daerah seperti Surabaya, Jombang, dan juga Yogyakarta Atau teman-teman bisa cek secara langsung di channel ini Di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi Nah ini dia, di depan adalah PT Kudang Garam Kita lanjut belok ke kanan seperti ini Setelah PT Kudang Garam tidak jauh ada pertigaan lagi Artinya di titik ini kita bisa menyalakan sen ke kiri Untuk lanjut belok ke kiri di depan ini Calur yang kita ambil ini searah menuju Vila Kopi Untuk review Vila Kopi teman-teman bisa menontonnya Link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini Yaitu mengenai update terbaru dari Vila Kopi, sebuah cafe, dan juga penginapan Bersamaan saya mereview wisata kuliner yang berada di samping sawah dengan suasana sadu ini Saya juga mereviewkan tempat sadu yaitu tempat nongkrong yang selalu ramai pembeli Di sana menjual aneka gorengan, rujak mie ayam, dan juga aneka minuman yang unik-unik termasuk dawat telo Teman-teman bisa menonton review secara keseluruhan karena juga sudah saya upload Untuk link juga sudah saya bagikan di deskripsi video ini Di depan kita sudah bisa menikmati view gunung yaitu view gunung pelirang dan juga view gunung arjuna Sedangkan untuk view gunung penanggungan berada di sebelah kanan ya Sayangnya saat melalui jalan ini view gunung tertutup kabut Ini kalau suasananya cerah pasti lebih indah dan lebih jelas teman-teman ya Oke kita lanjut terus seperti ini Medan jalan menanjak tetapi tidak tajam atau bahkan tidak ekstrim Jadi sangat cocok sekali buat teman-teman yang keterawas tidak ingin melalui tanjakan tajam Seperti teman-teman melalui area jurang ambel Jadi jalan ini sangat cocok sekali buat teman-teman Pertemu pertigaan kita lanjut belok ke kanan Jalan berpaping dan di depan ada beberapa polisi tidur Teman-teman harus pas pada hati-hati dalam bergendara Sorenya saya mereview di daerah Ngorong Mojokerto yaitu Kubuk Padiristuh Jadi sekarang di Kubuk Padiristuh sangat lengkap teman-teman ya Bukan hanya kafe dengan live musiknya Tetapi ada penambahan arena playground, area kolam renang dan spot-spot foto yang sangat kekinian Jadi tempatnya semakin bagus juga semakin lengkap Untuk menonton reviewnya sama ya link juga sudah saya bagikan di deskripsi video ini Jadi kita lanjut belok ke kiri seperti ini melalui jalan cor dan lokasi wisata kuliner juga sudah dekat Jadi buat teman-teman yang berkunjung ke Trawas Mending di pagi hari melalui jalan ini Selain suasananya begitu sejuk, pemandangan lebih bagus di saat pagi hari Dan kuliner yang ada di deretan wisata kuliner depan juga sudah buka Terutama di jam 7 pagi ya Di sebelah kiri ini adalah deretan orang berjualan makanan berat Jadi di sini ada nasi putih, ada nasi empok, ada mie dan masih banyak makanan berat Yang dijual di deretan di sebelah kiri ini Sempat saya mereview di awal dulu untuk wisata kuliner Saya mencoba di warung depan ini yaitu warung Majumapan Dimana rasa masakannya enak, harganya juga terjangkau Porsinya juga besar termasuk porsi ikan yang diberikan dalam satu porsi yang saya pesan Berada di sebelah kanan nanti juga saya akan review ya Sekarang saya akan tunjukkan di deretan sebelah kiri dulu Jadi kalaulah di sebelah kiri ini ada banyak kuliner yang dijual di sini Di sebelah kanan nanti ada aneka wahana seperti wahana naik kuda Buat teman-teman yang suka goes, jalur ini sangat cocok ya Jadi goes sudah jauh sampai ke sini bisa sarapan Wah mantap Apalagi di depan di sebelah kanan yaitu view sawat dan juga view gunung Ini sayangnya saya melalui jalur ini terlalu siang yaitu jam 8 pagi teman-teman ya Biasanya kalau saya melalui jalan ini jam setengah 7 atau bahkan jam 6 pagi Jadi sangat terasa suasana sejuknya Sangat terasa pemandangan indahnya termasuk gunungnya tadi Nah kita akan putar balik di depan Mereviewkan di bagian sebelah kanan Tetapi di depan di sebelah kiri itu sudah terlihat untuk villa kopi yang saya maksud tadi ya Sebuah cafe dan penginapan dan juga sering di booking untuk acara nikahan Karena memang villa kopi ini view-nya sangat bagus yaitu view gunung dan juga view sawat Spot fotonya juga sangat bagus Buat teman-teman jangan lupa menonton review-nya link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini Oke kita lanjut putar balik seperti ini mereviewkan di bagian sebelah kanan Yang sekarang saat ini karena saya sudah putar balik berada posisinya di sebelah kiri Jadi untuk warung deretan sebelah kanan tadi bisa diparkir di depan warung Atau di bagian tengah sebelah kiri saya ini nanti ya Saya akan tunjukkan untuk lahan parkirnya Lahan parkirnya sangat tuas Nah seperti ini view yang ada di sini teman-teman Yaitu sawat dan juga gunung penanggungan Sangat indah, sangat sadu dan juga tentunya membuat liburan kita semakin mantap Nah di depan di sebelah kiri ini ada wahana naik kuda Kabarnya untuk menaiki kuda ini 30 ribu ya Jadi dari sini sampai ke ujung kembali lagi ke titik ini Dan di sebelah kiri juga terlihat ada jasa permainan anak-anak juga Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini mengajak puati pasti akan suka Nah di sebelah kiri tadi ada tulisan parkir ya Jadi teman-teman bisa meletakkan kendaraan sepeda motor di situ Sedangkan mobil berada di depan di sebelah kiri ini ya Nah seperti ini suasana jam 8 pagi di wisata kuliner yang ada di priken di samping sawah Dengan view gunung yang biasa disebut dengan pasar alas kesiman Buat teman-teman yang sering berkunjung ke sini yang sudah merasakan kuliner yang ada di sini Bisa bercerita di kolom komentar ya Kuliner apa kesukaan teman-teman bisa dibagikan melalui tulisan teman-teman di kolom komentar Karena pengalaman teman-teman yang dibagikan di kolom komentar Pasti akan berguna buat penonton lainnya Oke demikian apa yang dapat saya review buat teman-teman Semoga bermanfaat Apabila bermanfaat jangan lupa like, share, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih